Terima kasih telah menonton 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 ini kena ya baju cah ya sudah oke selesai dong ya kita lihat akarnya tuh bongkar ya bongkar karungnya saatnya kita bongkar ya kita lihat akarnya dulu kita pindahin geser ya nah lalu deket sama yang mempelas ini ya ini juga lon lalu waktu yang lama ya oke lihat ya makarnya mau dilihat ya karung yang mau dibuka pakai pisau ya ini akarnya supaya tidak rusak ya tidak rapi cek bahasa sudah mah tidak rapi ya oke lalu kita lihat akarnya supaya nantinya subur ya kita loss lagi ya pindah geser supaya maksimal ya jadi bonsanya ya ikon jangka panjang ya ini oke 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 potong supaya nantinya mantap sudah sudah lihat tapi juga tidak ada ini tidak ada ini supaya kumuh dari sini oke sudah ada nah ini ya ini setahun, dua tahun, tiga tahun ya pasti jadi bonsai yang indah ya oke busang atas pemenjatan sini keren kan tadi kita tanam ini kalau di bahasa bonsai itu twin ya twin abad bonsai udah jangan dah oke keren ya sini juga keren ya keren habis ya oke kita siapkan untuk pada namanya kalau di ground silah ya maturin kanaknya sudah kumpul ya oke ini mantap ya kalau kita keluar disini ya sudah ya oke kita angkat ya kalau di ground itulah ditatah akarnya ya oke maksimal ya nontinya kalau di ground itu kita lihat depan ya depan belakang ya oke kayaknya depannya ya nanti pakai batang nanti aja ya kalau sudah jalan kita lihat pagi kita selesai ya oke kita buangin aja dulu daunnya ya kalau ini dahan-dahannya juga wangin separoh ya ini banyak kuatan ya oke kita bikinan helak daunnya ya ini caranya begini kalau kita dongkel mau digun lagi ya supaya tumbuh ya gak mati kita buangin ya kita buangin daunnya ya kalau yang mesti dipakai kita hati-hati ya daunnya ya tapi pucuk nantong gak ganggu nah ini tuh yang utamanya jangan sampai terjanggu ya oke caranya begini ya oke kalau atasnya tuh lihat ya oke kita buangin yang atasnya ya oh ini aja ya jangan nah ini aja dulu jangan siram selesai ya oke selesai ya oke sobat bonsai dimanapun anda berada ya selesai sudah ya tentang dongkel bahan bonsai ham telas langsung di blog ya semoga bermanfaat ya kawan bonsai semuanya bila salah kata atau salah cara menyampaikannya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampurasu yang penting hah